Intro Itulah cara Rasulullah SAW dan Allah SWT memberikan kepada kita semangat agar selalu senantiasa bersama dengan Al-Quran dimanapun dan kapapun sampai kemudian ajal menyebut kita dimana Allah mengatakan dalam Al-Quran dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu Al-Yakin yaitu kematian diantaranya salah satu cara kita ibadah adalah membaca Al-Quran membaca Al-Quran setiap hari menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita dan membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca dengan lisan tapi juga membaca dengan hafalan bagaimana menghafal Al-Quran dan bagi yang menghafal Al-Quran juga memiliki fadilah yang sangat tinggi Saudara yang diramati Allah SWT diantara makna membaca adalah bagaimana kemudian kita bisa memahami Al-Quran memahami apa yang kita baca karena dengan memahamilah dengan memahami Al-Quran kita akan mendapatkan pencerahan dari Allah SWT dalam Al-Quran Allah berfirman Apakah mereka tidak mentadamuri Al-Quran menghayati, memahami makna Al-Quran ataukah hati mereka tertutup mungkin tertutup dengan dosa dan maksiat oleh sebab itu setelah kita membaca Al-Quran maka langkah kedua adalah bagaimana kita mentadaburi memahami apa yang kita baca kemudian yang ketiga adalah setelah kita membaca dengan cara tilawah atau menghafal kemudian kita memahami maknanya yang ketiga adalah kita dianjurkan diperintahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran melaksanakan ajaran-ajaran perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT demikianlah cara kita membersamai Al-Quran yaitu dengan cara membaca, memahami dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi insan Qur'ani orang-orang atau manusia atau muslim yang kata-kata dan perbuatannya berorientasi pada Al-Quran sehingga Allah merudai kita dan kita tercatat menjadi insan mutaqin menjadi insan kamil menjadi manusia yang sempurna yang selalu yang selalu berbuat dengan ajaran Allah SWT mudah-mudahan Allah SWT terus memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk selalu bersama Al-Quran menjadi Al-Quran sebagai wirid harian kita membacanya memahami dan mengamalkan setiap hari demikianlah yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun depan dan kita kembali melaksanakan apa yang menjadi amaliyah-amaliyah Ramadan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh klik like share dan selamat menikmati selamat menikmati